apakah ini ruang aneh lainnya naga merah terkejut linsuan menggelengkan kepalanya tidak, lihatlah tanah di bawah persis sama dengan dasar istana di makam kuno itu dipenuhi dengan aura yang sunyi saya pikir kita masih berada di makam kuno saya kira ini juga seharusnya menjadi aula yang besar hanya saja aulanya terlalu luas dan saya tidak bisa melihat apapun sial, kita sudah diteleportasi lagi mungkinkah tulang orang suci telah memicu suatu mekanisme di makam kuno itu mungkin, linsuan mengangguk mulut naga merah bergerak-gerak sial suansi, apakah menurutmu tekanan yang dipancarkan oleh tulang orang suci telah memicu mayat orang suci jangan bicara omong kosong mendengar ini, linsuan sangat takut hingga kulit kepalanya mati rasa mereka bahkan tidak bisa menahan sedikitpun tekanan dari sein jika orang suci kuno yang terkubur di makam kuno dibangkitkan atau jenazahnya bermutasi semuanya akan tamat belum lagi clan of the ancients, peerless secret grounds, atau bahkan black earth mereka tidak bisa berbuat apa-apa orang suci itu terlalu jauh dari mereka satu pandangan dari sein mungkin bisa membunuh mereka semua naga merah juga terkejut dengan pikirannya sendiri mustahil, dia sudah mati selama puluhan ribu tahun tidak mungkin dia dibangkitkan tiba-tiba, naga merah berseru nak, tulang orang suci telah kembali benar saja, mereka menemukan bahwa di lantai black earth, ada tulang putih sebuah tangan tergeletak dengan tenang pada saat ini, tulang orang suci disegel kembali besar melihat adegan ini, Lin Suan menghela nafas lega dia melambaikan tangannya, dan tulang orang suci itu melayang ke tangannya itu memang tersegel dia khawatir mereka akan diteleportasi apa yang akan terjadi pada tulang orang suci? bukankah mereka akan kehilangannya? dia tidak menyangka hal itu akan kembali dengan sendirinya ini sangat aneh jangan bergerak, mari kita lihat di mana kita berada pertama kali di langit, retakan spasial muncul dan sosok muncul satu demi satu tampaknya selain Lin Suan dan naga merah yang lain juga telah dipindahkan ke aula yang luas dan tak terbatas semakin banyak orang muncul dan segera setelah mereka muncul mereka mulai bersinar dengan cahaya tak terbatas saat mereka membentuk penghalang pelindung lalu, dia melihat sekeliling dengan bingung apa itu tadi? ketika mereka melihat perahu roh hitam melayang di langit mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dengan kilatan cahaya, perahu roh itu menghilang Lin Suan dan naga merah muncul di kehampaan itu anak nakal itu orang-orang ini terkejut mereka tidak mengira itu adalah Lin Suan kami juga diteleportasi ke sini Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh dia tidak ingin memulai perang tanpa alasan orang-orang ini menghela nafas lega tampaknya pihak lain telah diteleportasi ke sini sama seperti mereka brengsek, apa yang sedang terjadi? apa yang telah terjadi? orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat mereka tidak tahu bahwa itu disebabkan oleh tulang tangan orang suci Lin Suan kalau tidak, orang-orang ini akan naik dan melawan Lin Suan sampai mati Tuan Muda Xing Tian juga berteleportasi dia segera mengambil langkah maju dan tiba di samping Lin Suan selain dia, Penatua Li, Penatua Liu, Penatua Wang, Pea Kok, Hui Dao, dan yang lainnya semuanya bergegas dari segala arah Kakak Suan, Murong King Cheng juga datang Lin Suan, Kakak, Shen Jingkyu berlari sambil bersorak Lin Suan memeluk mereka berdua dan bertanya dengan prihatin Apakah kalian berdua terluka? Melihat pemandangan ini, yang lain merasa iri dan cemburu Sial, inilah puncak kehidupan Bocah sialan itu, beraninya dia langsung menunjukkan cintanya Seseorang pergi dan hancurkan dia Suara kertakan gigi terdengar Ledakan Mereka berhenti berbicara karena sosok emas diteleportasi dari langit Orang ini tinggi dan memiliki tubuh emas Dia memancarkan vitalitas seperti Dewa Iblis Kuno Kamu, Wudau Mengapa saya merasa auranya menjadi lebih kuat lagi? Astaga, apakah saint fisik ini memperoleh peluang yang menantang surga dan menerobos? Semua orang berteriak ketakutan Para orang suci dan orang suci juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar Memang, mereka merasa aura Yewudau jauh lebih kuat dari sebelumnya Terlebih lagi, itu bukan kekuatan penuhnya Itu hanya aura yang sesekali dia pancarkan saat dia berdiri di sana dengan santai Dia telah menerobos Empat orang suci simbol mengepalkan tangan mereka Sulit dipercaya bahwa dia telah menembus dunia kecil dalam waktu sesingkat itu Mata orang suci dari Istana Ilusi juga berkedip Seperti yang diharapkan dari saint fisik, dia sebenarnya memiliki peluang besar Seorang pangeran dari dinasti Sembilan Li juga sangat iri Setelah Yewudau muncul, dia berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling Segera, dia melihat Lin Suan dan menyapannya dengan senyuman Lin Suan juga merespons Di belakang Lifdao Denir, para tetua dan ahli klan Ye lainnya bergegas untuk bergabung dengannya Setelah dia, orang suci Alkaid juga tiba, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang Mengapa saya merasa aura Alkaid Saint lebih kuat dari sebelumnya Setelah Alkaid Saint muncul, dia juga melihat sekeliling Cahaya di tubuhnya begitu terang sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas Hanya matanya yang seperti lampu dewa Tokoh-tokoh kuat datang satu demi satu Di antara mereka, ada seorang pria tampan berjubah hijau Dia tampan seperti makhluk abadi yang dibuang Dia adalah orang suci Taik Suan dari tanah suci Taik Suan Begitu dia muncul, cahaya di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan dia tampak seperti orang biasa Semua orang meliriknya dan tidak memperhatikannya Karena auranya sepertinya sedikit lebih lemah dari Alkaid Saint dan Yehudao Semakin banyak orang berkumpul Di antara mereka, orang-orang dari tanah suci sembilan surga, istana lima elemen, dan tanah suci sepuluh ribu guntur semuanya telah tiba Namun, orang-orang ini tidak mengetahui apa yang terjadi Kalau tidak, mereka tidak akan begitu tenang Di antara mereka, ada seorang pria di antara kerumunan tanah suci sembilan surga Matanya bersinar, dan dia terlihat sangat bersemangat Ketika dia mendonga dan melihat Lin Suan di langit, dia langsung mencibir Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti Dia adalah calon kaisar suci sembilan surga Sebelumnya, dia telah melakukan sesuatu yang besar Jika masalah ini menyebar, dia yakin itu pasti akan mengejutkan semua orang Apalagi tidak akan ada yang mencurigainya Semua orang akan mencurigai Lin Suan Dengan cara ini, dia tidak hanya mendapat manfaat darinya, tapi dia juga menjebak orang lain Bisa dibilang dia telah membunuh banyak burung dengan satu batu Di sekitar mereka Di mana sebenarnya tempat ini, yang lain sedang mendiskusikannya Para tetua itu juga berkumpul dan mulai mendiskusikan masalah tersebut dengan cepat Ledakan, ledakan Namun, pada saat ini, langit terbelah lagi, dan tiga aura kuat datang Begitu auranya muncul, kekosongan itu runtuh Rambut semua orang berdiri tegak, dan mereka mundur dengan gila-gilaan Beberapa seniman bela diri yang mundur terlalu lambat langsung dikirim terbang Berengsek, siapa ini? Ada bahaya, cepat dan pertahankan Teriakan alarm terdengar satu demi satu Semua orang berjaga-jaga, tetapi ketika mereka melihat para penyerang, mereka tercengang Di langit, tiga lubang hitam muncul Sebuah istana abadi melayang, dan kolam petir menyebar Bendera lima elemen bergoyang di langit Ketiga artefak itu muncul di langit Mereka tidak menyerang, tapi aura yang mereka pancarkan dengan santai membuat orang-orang itu terbang Surga, sangat kuat Ini adalah kartu andalan istana lima elemen Tanah suci sepuluh ribu guntur, dan kaisar suci sembilan surga Mengapa mereka menggunakannya? Apa yang terjadi pada mereka? Semua orang berdiskusi 2522 Orang-orang dari tanah suci guntur segudang Tanah suci sembilan surga, dan istana lima elemen juga tercengang Mereka segera terbang untuk menyambut mereka Mereka di sini Di bawah mereka, orang suci dari tanah suci sembilan surga mencibir Suara mendesing Di langit Istana abadi dibuka, dan tujuh atau delapan tetua keluar Mereka tidak terhuyung-huyung, tetapi wajah mereka pucat dan ada darah di tubuh mereka Sungguh pemandangan yang mengejutkan Apa yang telah terjadi? Para elit dari tanah suci sembilan surga yang datang untuk menyambut mereka melihat pemandangan ini dan jantung mereka berdebar kencang Mereka mendapat firasat buruk Mungkinkah mereka menemukan susunan pembunuhan di makam kuno? Yang lainnya juga bingung Orang-orang dari istana lima elemen dan tanah suci sepuluh ribu guntur menjadi gugup Bahkan penatua tanah suci sembilan surga yang keluar dari istana abadi terluka Lalu, apakah orang-orang dari kolam petir dan istana lima elemen akan terpengaruh juga? Benar saja, ketika orang-orang dari kolam petir dan istana lima elemen keluar, mereka juga tercengang Karena aura orang-orang ini lemah dan mata mereka merah Niat membunuh mereka sangat mengejutkan, dan tubuh mereka ditutupi oleh cahaya berdarah Apa yang telah terjadi? Mereka bertanya, dan yang lain juga menyaksikan dengan mata terbelalak Namun di saat berikutnya, mereka tercengang Karena tetua dari tiga tempat suci menangis bersama Mereka menangis seperti orang gila Seolah-olah mereka adalah anak-anak yang baru lahir Astaga, apa yang terjadi? Apakah para sesepu ini linglung? Seorang ahli maha kuasa yang tiada tarannya benar-benar menangis Orang-orang ini tidak dapat mempercayai mata mereka Para elit dari tiga tempat suci yang datang untuk menyambut mereka juga tercengang Apa yang telah terjadi? Jantung mereka berdetak semakin cepat Tampaknya situasinya lebih serius dari yang mereka bayangkan Tunggu, di mana sainnya? Di mana santonya? Orang-orang dari tiga tempat suci akhirnya bereaksi Begitu banyak elit yang datang, dan yang lainnya sepertinya juga datang Hanya para sain dari tiga tempat suci yang hilang Mungkinkah para orang suci di tempat suci mereka terjebak oleh semacam susunan? Putra suci kita telah terbunuh Orang-orang dari istana lima elemen adalah orang pertama yang berteriak Apa? Suara ini seperti sambaran petir, dan para elit dari istana lima elemen pingsan di tanah Yang lain juga berteriak kaget, tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri Orang suci lima elemen terbunuh Astaga, itu tidak mungkin Saya tidak percaya Lelucon yang luar biasa Siapa yang berani menyerang orang suci lima elemen? Siapa yang bisa membunuh orang suci lima elemen? Semua orang mendiskusikannya Di tengah kerumunan, orang suci dari tanah suci sembilan surga Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang Dia sedang menunggu kabar Dia tahu bahwa orang suci dari sembilan cakrawala telah terbunuh Jika berita ini keluar, pasti akan mengejutkan dunia Namun, orang suci lima elemen ternyata telah terbunuh Astaga, apakah dia yang membunuh sembilan orang suci cakrawala? Mengapa orang suci lima elemen juga dibunuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu Para orang suci dan orang suci lainnya juga mengerutkan kening Yehudao, putra suci Al-Qaid, dan pangeran Grencia semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka Murong kinceng dan yang lainnya juga bingung Linsuan dengan dingin mendengus Benar saja, orang-orang ini masih hidup Putra suci kita juga telah terbunuh Kami tidak akan bisa menjawab ke tanah suci Para tetua dari tanah suci sembilan surga dan tanah suci guntur segudang menjerit kesakitan Wajah mereka dipenuhi keputusasaan Orang-orang dari dua tanah suci lainnya juga tercengang saat mendengar berita tersebut Ketiga putra suci semuanya telah terbunuh Para ahli, putra suci, dan putri suci yang tak terhitung jumlahnya di aula semuanya tercengang saat ini Sejujurnya, ketika mereka pertama kali mendengar bahwa orang suci lima elemen telah terbunuh, mereka tidak mempercayainya Namun, jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, hal itu bukan tidak mungkin Meskipun orang suci lima elemen sangat kuat, dia hanya berada di peringkat rata-rata di antara semua putra suci Jika ada putra suci yang kuat dan memiliki cukup kartu as, bukan tidak mungkin dia bisa membunuh orang suci lima elemen sendirian Namun, tidak ada seorang pun yang mau membunuh putra suci dan menyinggung tanah suci Oleh karena itu, pada awalnya, mereka curiga bahwa itu mungkin seorang kultifator keliling atau orang gila seperti Raja Kembar di Jalan Tengah Namun, ketika mereka mendengar bahwa orang suci sembilan surga dan orang suci guntur segudang juga telah terbunuh, mereka tidak dapat menerimanya Mereka tidak bisa menerimanya Lelucon yang luar biasa Kematian putra suci mungkin merupakan sebuah kecelakaan Namun, tiga putra suci telah mati bersama Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka telah menemukan barisan pembunuhan yang tiada tarannya di makam kuno? Jantung mereka berdebar kencang Bagaimanapun juga, ini adalah makam kuno putra suci Ada beberapa hal tertinggal yang tidak dapat mereka tolak sama sekali Misalnya, jika sembilan puluh sembilan kepala raja tak terkalahkan dilepaskan Belum lagi tiga putra suci, bahkan tiga puluh putra suci tidak akan mampu menolaknya Orang-orang dari tiga tanah suci terlalu beruntung Mungkinkah mereka menghadapi rangkaian pembunuhan yang tiada tarannya pada saat yang sama? Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat Wajah sembilan surga suci juga suram Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Yah, itu akan membantuku menutupinya Namun, anak itu lolos dengan mudah Dia memandang Lin Suan Mata putra dan putri suci dari tanah suci lainnya berkedip-kedip Pembangkit tenaga listrik dari tiga tanah suci buru-buru bertanya Sialan, apa yang kamu katakan? Bagaimana putra kudus kita bisa dibunuh? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Beritahu kami Siapa yang membunuh putra suci kita? Mungkinkah itu benar-benar susunan pembunuhan yang tiada tarannya di makam kuno? Itu bukanlah susunan pembunuhan yang tiada tarannya Para tetua dari tiga tanah suci menjadi gila Mereka melihat sekeliling Kemudian, mereka menatap ke suatu arah Para tetua yang masih hidup meraung dan menunjuk ke depan Itu dia, itu anak itu Dialah yang membunuh putra suci kita Apa? Itu bukan susunan pembunuhan Itu dibunuh oleh seseorang Siapa itu? Apakah ini benar-benar raja kembar di jalan tengah? Orang-orang ini menjadi gila Mereka mengikuti jari ketiga tetua tanah suci dan melihat kekejauhan Sepanjang jalan Para seniman bela diri yang ditunjuk ke arah itu langsung menghindar Bahkan para tetua dan putra suci juga mengelak Kulit kepala mereka mati rasa Lelucon macam apa ini? Mereka tidak membunuh putra suci manapun Dan mereka tidak ingin menjadi kambing hitam Oleh karena itu Dalam sekejap Semua orang lari lebih cepat dari kelinci Namun Ada sekelompok orang yang tidak mengelak Mereka adalah orang-orang dari istana abadi Semua orang melihat ke arah itu Ketika mereka melihat linsuan dan pembangkit tenaga listrik istana abadi Kulit kepala mereka menjadi mati rasa Mereka bukanlah raja kembar dari middle ground Tapi penduduk istana abadi Mungkinkah pembangkit tenaga listrik istana abadi Membunuh ketiga putra suci? Namun seharusnya tidak demikian Tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga listrik istana abadi Mereka tidak dapat bersaing dengan tiga tanah suci Lagi pula Jika ketiga tanah suci bergabung Bahkan klan kuno seperti keluarga Yai akan pusing Apalagi istana abadi Untuk sesaat Banyak mata tertuju pada linsuan dan yang lainnya Di antara mereka Shen Jingkyu Murong Kingcheng Dan yang lainnya juga tercengang Pea Kok Hui Dao Dan yang lainnya juga bingung Para seniman bela diri dari istana abadi Bahkan lebih terkejut Penatuali Penatua Wang Dan Penatua Liu Juga tercengang Singtian berteriak dengan dingin Omong kosong Penatuali juga menonjol Jika kamu ingin bertarung Kami akan menemanimu Tapi jangan gunakan alasan yang tidak perlu Kami tidak takut melawanmu Dua orang tua lainnya menonjol Mereka memancarkan aura yang kuat Seniman bela diri istana abadi Di belakang mereka juga memiliki ekspresi dingin Lelucon yang luar biasa Beraninya mereka memfitnah mereka Mereka tidak mau disalahkan 2523 Sialan Apa menurutmu kami takut padamu Hari ini Kami akan membunuh kalian semua Orang-orang dari tiga tanah suci Menjadi gila Aura pembunuh mereka melonjak Seperti lautan Membuat semua orang merinding Apa yang sedang terjadi Para tetua yang masih hidup Menjadi gila Mereka bahkan rela Membakar kekuatan hidup Dan jiwa mereka untuk menyerang Mungkinkah bocah ini Benar-benar melakukannya Gadis suci Semua orang mundur Melihat pertempuran akan segera terjadi Para tetua tanah suci Fajar ungu Dan tanah suci Dano Giok Berteriak ketakutan Gadis suci mereka Masih berada di samping Lin Suan Lin Suan melepaskan Kedua gadis itu Dan berkata Kalian berdua Kembalilah ke tanah suci masing-masing Kakak Suan Teriak murong kinceng Sen Jingkyu juga bingung Mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak menjelaskan apapun Hal ini membuat mereka berpikir Tetapi mereka tidak berani memastikannya Jadilah baik dan kembali Lin Suan menepuk punggung mereka Kemudian Dengan semburan energi Dia mendorong mereka berdua keluar Ketika keduanya kembali Ketempat suci masing-masing Mereka masih ingin kembali Namun Mereka ditahan oleh sesepuh masing-masing Lelucon yang luar biasa Melihat ketiga tanah suci bertarung sampai mati Mereka tidak ingin gadis suci mereka mengambil risiko apapun Nak Kamu akan mati hari ini Tidak ada seorangpun di surga atau di bumi yang dapat menyelamatkan Anda Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk putra suci kita Jangan khawatir Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja Aku akan mencabut urat dagingmu Mengulitimu hidup-hidup Dan memurnikan jiwamu Aku akan menekanmu di neraka selamanya Anda dan seluruh istana abadi tidak akan selamat Para penggarap dari tiga tanah suci mengepung Lin Suan dan yang lainnya dengan niat membunuh Yang lain mundur dengan panik, takut terjebak dalam baku tembak Namun, Wu Hua, Gu Santong, Ye Wu Dao, dan yang lainnya mengerutkan kening Wu Hua meneriakkan Amitabah Saudara Lin, apakah Anda memerlukan bantuan? Ye Wu Dao melangkah maju Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu Darah emasnya melonjak ke langit, membuat orang ingin berlutut Melihat seseorang melangkah maju Para penggarap dari tiga tanah suci mengerutkan kening Para tetua yang masih hidup menjadi gila Siapapun yang berani menghentikan mereka akan ditangani bersama Mereka benar-benar sudah gila Apa? Apakah orang-orang dari tiga tanah suci ini gila? Apakah mereka akan berperang melawan keluarga remote antiquity? Lin Suan juga angkat bicara ketika melihat suasana menjadi semakin tegang Benar, saya memang membunuh orang suci lima elemen dan orang suci sepuluh ribu guntur Apa? Semua orang tercengang Astaga, apa yang dia katakan? Dia telah membunuh dua putra suci Tidak mungkin, bocah ini benar-benar mengakuinya Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia mempunyai kekuatan untuk membunuh dua orang suci? Saya tidak percaya, apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Liv Dao Denir dan No Flower tercengang Mereka juga tidak berharap Lin Suan mengakuinya Sebelumnya, mereka bertindak karena merasa orang-orang dari tiga tanah suci tidak masuk akal Itu sebabnya mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton Namun kini, pihak lain sebenarnya sudah mengakuinya Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah tidak ada pembenaran atas tindakan mereka Huh Lin Suan berbicara lagi Tetapi saya tidak membunuh putra suci sembilan cakrawala Saya tidak tahu siapa yang membunuh orang malang itu Tetapi jika kalian dari tanah suci sembilan cakrawala ingin menyalahkanku Aku tidak keberatan Bagaimanapun, membunuh satu atau lebih tidak ada bedanya bagiku Tidak ada perbedaan Sudut mulut semua orang bergerak-gerak Anda membunuh seorang suci Apakah Anda pikir Anda sedang memotong kubis? Saat ini, semua orang tercengang Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi Bagaimana pihak lain bisa membunuh tiga orang suci berturut-turut? Para seniman bela diri dari tiga tanah suci yang tidak mengetahui kebenaran sangat marah ketika mendengar ini Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh Bocah sialan Berlutut dan terima kematianmu Bunuh dia Anda harus membunuhnya Balas dendam pada orang suci kita Awalnya, mereka tidak percaya bahwa orang suci mereka telah dibunuh Tapi sekarang, tampaknya ketiga orang suci mereka benar-benar telah terbunuh Terlebih lagi, pembunuhnya adalah orang di depan mereka Para tetua dari tiga tanah suci gemetar karena marah Bagus, bagus, bagus Bocah, kamu punya nyali Anda sebenarnya berani mengakuinya Kalau begitu, berlututlah dan terima kematianmu Bukan hanya kamu Tak satupun orang dari istana abadi akan hidup Saya ingin anda semua merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian Niat membunuh memenuhi udara Orang-orang dari tiga tanah suci seperti membunuh dewa saat mereka mengepung Lin Suan dan semua orang dari istana abadi Kakak Suan Kakak Lin Suan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu sangat gugup Yang lainnya juga mengerutkan kening Tentu saja, banyak juga orang yang mencibir Mereka mengira Lin Suan dan istana abadi terlalu sombong Mereka sebenarnya berani membunuh para orang suci Mereka pantas mati Pihak istana abadi juga sangat marah Pihak lain sebenarnya sangat sombong Bahkan jika tuan istana mereka membunuh anak-anak suci ini Terus kenapa? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa istana abadi mudah untuk ditindas? Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan membunuh orang-orang ini Tanpa alasan Lin Suan pasti punya alasan untuk membunuh ketiga orang suci Mereka juga tahu bahwa ketiga orang suci itu bukanlah orang baik Mereka telah mengincar ketua istana mereka lebih dari sekali Benar saja, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam Saya membunuh mereka karena mereka pantas mati Jika Anda tidak setuju dengan saya, silakan menyerang Aku akan mengambilnya Lin Suan tidak takut Paling-paling, dia akan merobek tulang tangan orang suci itu Dia tidak percaya orang-orang ini bisa menolak Jangan bicara omong kosong dengannya Membunuh Para tetua tanah suci sembilan surga, istana lima elemen, dan tanah suci seribu guntur meraung Angka yang tak terhitung jumlahnya dibebankan Menyerang Sing Tian dan Penatuali juga meraung Orang-orang dari istana abadi semuanya menyerang Terjadilah pertempuran besar Namun, ada terlalu banyak orang dari tiga tanah suci Dapat dikatakan bahwa mereka tiga kali lebih banyak dari pihak Lin Suan Oleh karena itu, pihak Lin Suan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu Tanah suci di sekitarnya mulai berdiskusi ketika mereka melihat pemandangan ini Istana abadi terlalu ceroboh Satu lawan tiga, ini adalah situasi kematian Kecuali mereka punya semacam kartu truf Jadi bagaimana jika mereka punya kartu truf? Apakah mereka berpikir bahwa ketiga tanah suci itu adalah tempat yang mudah dikalahkan? Kekuatan tanah suci ini tidak terlalu berbeda Terlebih lagi, ketiga kaisar suci yang bekerja sama sudah cukup Untuk menebus semuanya Bahkan klan dahulu tidak akan berani memulai perang dengan mereka Kali ini, istana abadi hancur Banyak orang yang mencibir Benar saja, orang-orang dari istana abadi terpaksa mundur Mata orang-orang dari tiga tanah suci berwarna merah seperti mata setan Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan kami? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kalian semua? Murong King Cheng dan Shen Jingkyu berteriak saat melihat pemandangan ini Mereka ingin mengirim orang-orang dari tanah suci untuk membantu Namun, mereka dihentikan oleh orang yang lebih tua Gadis suci, kamu tidak bisa Ini bukan permainan Iya, ini bukan pertarungan biasa Kematian putra suci dari tiga tanah suci telah membuat orang-orang ini menjadi gila Jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan tiga tanah suci Meskipun Danau Giok dan tanah suci Ziksia sangat kuat, mereka tidak ingin menyinggung ketiga tanah suci tanpa alasan Jangan khawatir, gadis suci Pada saat kritis, kami akan membantu dan menyelamatkan Lin Suan Tetua Ziksia dan tanah suci cahaya goyah berkata dengan suara rendah 2524 Mendengar itu, Murong King Cheng menghela nafas lega Shen Jingkyu juga berkata Nenek Yan, kamu sendiri yang mengatakannya Kamu harus membantu nanti Di sisi lain, mata Yewudao, Wu Hua, dan yang lainnya juga berkedip Meski mereka juga ingin membantu, situasi saat ini terlalu rumit Mereka tidak berani bertindak gegabuh Namun, mereka juga memutuskan bahwa mereka pasti akan membantu pada saat kritis Huff Lin Suan mendengus dingin Dia akan mengeluarkan Black Earth dan menembaknya beberapa kali Dia akan membunuh beberapa yang maha kuasa terlebih dahulu Namun, sebelum dia bisa bergerak, Penatuali meraum dari samping Apakah Anda membandingkan angka? Kamu terlalu naif Berdengung Penatuali melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan 10.000 sinar cahaya Orang-orang di sekitarnya terkejut karena mereka dapat melihat bahwa 10.000 sinar cahaya itu sebenarnya adalah ratusan dan ribuan kacang Masing-masing bagaikan kacang emas yang melayang di langit Kemampuan ilahi macam apa itu? Atau apakah itu harta dharma? Orang-orang di sekitarnya terkejut Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain Orang-orang dari tiga tanah suci mencibir dengan nada menghina Kacang saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan Lelucon yang luar biasa Mereka harus membunuh pihak lain sampai tidak ada satupun yang masih hidup Namun, mereka segera terkejut Faktanya, ekspresinya menjadi sangat jelek Kerumunan itu berteriak keheranan Surga, kemampuan ilahi macam apa itu? Semua orang tercengang karena kacang emas itu bergetar di langit Kemudian, mereka tiba-tiba membesar dan berubah menjadi banyak bentuk Dunia bergetar dengan cepat, dan kehampaan retak, tidak mampu menahan energinya Satu dua tiga Ratusan dan ribuan sosok muncul di langit Begitu orang-orang ini muncul, mereka meraum dalam kehampaan Gelombang suara energi menyebabkan darah orang-orang di sekitarnya bergejolak Para seniman bela diri di sekitarnya mundur Para tetua tanah suci menatap pemandangan di depan mereka Hmm Mereka menghirup udara dingin karena sosok yang muncul di hadapan mereka sungguh terlalu aneh Mereka tampak seperti manusia, tetapi tubuh bagian bawah mereka adalah ekor ular Mereka memegang pedang panjang, tombak, dan tombak di tangan mereka Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah Apa itu tadi? Mekanisme boneka? Para seniman bela diri berdiskusi dengan penuh semangat Orang-orang dari tiga tanah suci juga tercengang Salah satu pemuda itu mencibir Itu hanyalah boneka, bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita Dia benar-benar mendekati kematian Dia bergegas maju, ingin membunuh boneka-boneka itu Dia adalah seorang jenius dari Kaisar Suci 9 Cakrawala Tidak peduli seberapa kuat boneka itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka Membunuh Dengan raungan yang keras, cahaya memenuhi langit dan berubah menjadi busur perak yang menebas ke depan Kekosongan itu langsung terbelah menjadi dua Dari sini bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu Dentang Di antaranya, sesosok tubuh manusia dan ekor ular yang ditusuk dengan tombak Bang Itu bertabrakan dengan cahaya perak dan mengeluarkan suara dentang Langit runtuh dan bumi retak saat guntur bergemuruh Cahaya perak hancur, dan tombak perunggu menembus kehampaan, menghantam tubuh jenius dari tanah suci 9 surga Apa? Semua orang tercengang dengan pemandangan ini Terutama orang-orang dari Kaisar Suci 9 Cakrawala Mereka berteriak seperti orang gila Ekspresi orang lain berubah menjadi jelek Boneka macam apa ini? Ini terlalu mengerikan Orang yang menyerang adalah anak ajaib Meskipun dia tidak sekuat orang suci Dia tetaplah yang maha kuasa yang sangat kuat Namun, dia sebenarnya tidak mampu melawan tombak lawannya Level boneka-boneka ini terlalu menakutkan Jika ada pasukan boneka seperti ini Tidak ada yang bisa menolaknya Namun, mereka belum pernah mendengar ada orang yang memiliki teknik boneka yang begitu menakutkan Tidak Berengsek Mustahil Orang-orang dari Kaisar Suci 9 Cakrawala meraung Pada saat ini, seorang tetua keluarga Ye menyipitkan matanya Ini bukanlah teknik boneka Ini adalah prajurit kacang ajaib Apa? Prajurit kacang ajaib? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang Beberapa tetua yang seperti fosil hidup gemetar ketakutan Prajurit kacang ajaib, mungkinkah ini kekuatan super yang legendaris? Rumor mengatakan bahwa ini adalah teknik abadi Bagaimana bisa orang-orang ini? Teknik abadi Semua orang gemetar Apapun yang berhubungan dengan dewa jelas merupakan yang paling misterius dan kuat Bagaimana orang-orang dari istana abadi ini bisa memiliki kekuatan super yang aneh? Mungkinkah mereka benar-benar berhubungan dengan dewa? Mereka tidak tahu Wajah mereka menjadi pucat Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa istana abadi berani melawan tiga tanah suci Dengan kekuatan super prajurit kacang ajaib ini Mereka bisa langsung mengumpulkan ribuan ahli Mereka pasti bisa melawan tiga tanah suci Berengsek Orang-orang dari tiga tanah suci meraung marah Mereka juga tercengang dengan tindakan pihak lain Untuk sesaat, mereka tidak menyerang Sebaliknya, mereka berdiri di sana dengan kebingungan Orang-orang istana abadi menghela nafas lega Mereka bersorak dan mencibir Lin Xuan juga tercengang Dia tidak tahu bahwa istana abadi memiliki kekuatan super Tampaknya istana abadi bahkan lebih misterius dan kuat dari yang dia bayangkan Dia tahu bahwa meskipun dia sekarang adalah kepala istana Istana abadi yang pernah dia hubungi mungkin hanyalah hal yang paling dangkal Inti sebenarnya mungkin masih berada di tangan ketua istana yang lama Ada pun kekuatan dan fondasi istana abadi yang sebenarnya Dia tidak tahu level apa yang telah dicapainya Mungkin selain Xia Jiu Yu, tidak ada orang lain yang tahu Jadi, apakah kita masih akan bertarung? Sudut mulutnya melengkung saat dia bertanya dengan acuh tak acuh Naga merah mencibir lagi dan lagi Apakah ketiga tanah suci sekuat itu? Datang dan serang bersama, mari kita saling menyakiti Dengan kekuatan super dan banyaknya boneka yang kuat Mereka pasti tidak takut dengan ketiga tanah suci Oleh karena itu, pihak istana abadi penuh percaya diri Khususnya, naga merah menunjuk ke arah orang-orang ini dan mengutuk Yang lain malu untuk mengutuk, tapi dia tidak peduli Ayo, ayo, ayo Cucu dari tiga tanah suci, bertarung 300 ronde dengan Benhuang Benhuang pasti akan memanggang kalian semua menjadi daging panggang emas Ular sialan itu Anda sedang mendekati kematian Bunuh dia, Anda harus membunuh mereka Huff, lalu bagaimana jika mereka memiliki kekuatan super? Itu hanyalah boneka tingkat tinggi Apakah mereka benar-benar mengira itu adalah seni abadi? Itu benar, bagaimana boneka bisa dibandingkan dengan kita? Mereka benar-benar menjadi gila, dan sekali lagi, mereka menyerang Dalam sekejap, kedua belah pihak bertempur Boom-boom-boom Orang-orang dari tiga tanah suci bergegas Ketika Penatuali melihat ini, dia mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya Ledakan Di depan, ribuan boneka humanoid memegang senjata dan mengeluarkan suara gemuruh Mereka mengenakan baju besi perunggu, dan rune menyala dan berkedip tak tertandingi Mereka berubah menjadi gelombang hijau dan melonjak ke depan Bang-bang-bang Serangan ribuan boneka terkemuka sangatlah kuat Mereka bertabrakan dengan tiga tanah suci Segera, langit runtuh dan bumi retak Energi tanpa batas menyapu segala arah Semua seniman bela diri di sekitarnya mundur, tidak berani terpengaruh sama sekali Bang-bang-bang Gelombang hijau yang melonjak itu seperti pedang surgawi yang menebas orang-orang di tiga tanah suci Engah Para seniman bela diri muda itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang dengan jeritan yang menyedihkan Tidak ada yang bisa mereka lakukan Para tetua bisa melawan, tetapi kekuatan mereka tidak cukup Mereka dikirim terbang dalam sekejap Bahkan, banyak di antaranya yang berubah menjadi darah dan berserakan di kehampaan 2525 Banyak seniman bela diri dari tanah suci berubah menjadi darah dan tersebar di kehampaan Adegan itu sangat tragis Ah, brengsek Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik dari tiga tanah suci meraung dengan ganas, gunakan kartu trufmu Mereka sekali lagi menggunakan istana abadi, kolam petir, dan bendera lima elemen untuk membunuh boneka-boneka terkemuka ini Hah! Penatuali mendengus dingin dan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi Ribuan boneka terkemuka meraung Tanda di tubuh mereka berkedip dengan cepat dan berputar terus-menerus, membentuk hantu besar di langit Hantu ini juga bertubuh manusia dan berekor ular Ia memegang artefat kuno yang sunyi di tangannya dan memancarkan aura sunyi seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu Apakah ini setengah hiblis? Banyak murid muda yang bingung Fosil hidup bergetar, jangan bicara omong kosong, itu totem Legenda mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang umat manusia memiliki tubuh manusia dan ekor ular Istana abadi ini terlalu menakutkan dan misterius Saya khawatir mereka bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan Apa? Totem, orang-orang di sekitarnya tercengang Mata keluarga Ye, tanah suci dan Ogiok, tanah suci dawan, dan tanah suci kuat lainnya berkedip-kedip Para tetua dinasti kekaisaran juga memiliki ekspresi serius Di murong kinceng, Shen Jingqiu menghela nafas lega Ekspresi mereka melembut, dan mereka bahkan tersenyum Bagus sekali, semakin kuat istana abadi, semakin aman linsuan Mereka juga merasa lebih nyaman Namun, para tetua di belakang mereka benar-benar tercengang Sebelumnya, mereka berencana menyelamatkan nyawa pihak lain di saat kritis Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan Fondasi pihak lain berada di luar imajinasi mereka Di langit, totem besar itu memancarkan aura sunyi dan dengan cepat menekannya Itu bertabrakan dengan kartu truf dari tiga tanah suci Ledakan yang lebih dahsyat terdengar seolah-olah dunia akan hancur Pada saat ini, semua seniman bela diri dari tanah suci mengaktifkan baju besi Dan pertahanan mereka untuk melawan Itu seperti perahu kecil yang bergoyang tertiup angin Ledakan, ledakan, ledakan Tiba-tiba, aura pembunuh yang lebih mengerikan muncul di energi kekerasan Tujuh berkas cahaya menembus seluruh ruang seperti pilar Mereka merobek badai yang memenuhi langit Sial! Apa yang terjadi? Mungkinkah istana abadi menggunakan kartu truf lain? Orang-orang di sekitarnya ketakutan Mereka semua gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut Kekuatan ini terlalu kuat Bahkan istana abadi, kolam petir, dan panji lima elemen di langit bergetar tanpa henti Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Ekspresi orang-orang dari tiga tanah suci berubah Mungkinkah itu adalah tekanan dari orang suci lagi? Mereka mengira Lin Suan telah mengungkap tulang tangan orang suci dan menghasilkan kekuatan ini Sisi istana abadi juga sama terkejutnya Ini karena Lin Suan tidak menggunakan tulang tangan orang suci Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain bin soldiers milik Penatuali Tidak ada orang lain yang menggunakan kartu truf mengerikan lainnya Lalu ada apa dengan aura menakutkan ini? Penatuali juga memperhatikan hal ini, dan ekspresinya tidak yakin Penatuali, jangan lakukan apapun Lin Suan berkata dari samping Dia merasa ada yang tidak beres dengan makam itu Benar saja, Penatuali menganggup dan menarik totem besar di langit Seribu boneka terkemuka dengan cepat mundur dan berputar di sekitar mereka Itu telah hilang Aura totem telah menghilang Mata para penggarap kuat di luar berkedip-kedip Suara mendesing Cahaya yang memenuhi langit menembusnya Akhirnya semua orang bisa melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas Apa itu tadi? Mereka tercengang, karena mereka menemukan bahwa kekuatan gemetar yang membuat mereka merasa putus asa tidak dilepaskan oleh istana abadi Itu juga tidak dirilis oleh tiga tanah suci Itu adalah sesuatu yang lain Tiga tanah suci juga tercengang Apa sebenarnya itu? Sial, itu bukan seseorang dari istana abadi Di ruang antara mereka dan istana abadi, tujuh seberkas cahaya muncul Lebih tepatnya, itu adalah tujuh peti mati Tujuh peti mati perunggu muncul di tanah Mereka memancarkan aura yang berat Tujuh garis aura pembunuh yang menghubungkan langit dan bumi dilepaskan oleh tujuh peti mati perunggu ini Begitu muncul, seolah-olah itu adalah tujuh gunung iblis yang menekan hati setiap orang Itu sangat berat sehingga mereka tidak bisa bernapas sama sekali Masing-masing dari tujuh peti mati perunggu itu sangat besar, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dari langit, mereka tampak seperti tujuh bintang biduk Faktanya, ada ukiran bintang di tujuh peti mati perunggu Peti mati biduk Semua orang menelan ludah mereka dengan gila-gilaan Mereka menghadapi musuh besar dengan kemunculan peti mati perunggu secara tiba-tiba Peti mati siapa itu? Siapa yang dikuburkan di dalam? Mengapa itu muncul saat ini? Mungkinkah mereka menemui semacam batasan ketika mereka bertarung sebelumnya? Apakah berbahaya bagi mereka setelah muncul? Mereka tidak tahu Ledakan, ledakan, retakan Saat mereka masih sok, salah satu peti mati perunggu tiba-tiba mulai bergetar Berengsek, apa yang telah terjadi? Mungkinkah ia akan berubah menjadi mayat? Semua orang ketakutan Tidak, mereka harus menghentikannya Mereka terlalu ketakutan karena mayat dan kepala yang mereka temukan sejauh ini Setidaknya adalah raja yang tak terkalahkan Selain itu, tentara Yin sebelumnya juga meninggalkan bayangan besar pada mereka Oleh karena itu, mereka tidak mengizinkan peti mati perunggu itu hidup kembali Mereka tidak membiarkan barang-barang di dalamnya keluar Dalam sekejap, banyak orang melepaskan formasi demi formasi untuk menyegel peti mati Mereka terbang ke bawah, ingin menutup peti mati sepenuhnya Ledakan Orang-orang dari istana lima elemen adalah yang paling dekat Mereka adalah orang pertama yang memasang segel besar lima elemen Berdengung, berdengung, lima rune misterius melayang turun dan menyelimuti peti mati perunggu Fiuh! Semua orang menghela nafas lega Bang! Berengsek! Tidak baik! Mereka kembali berteriak ketakutan karena menemukan sesuatu Segel besar lima elemen itu hancur dalam sekejap Di atas peti mati perunggu Bintang yang berkelap-kelip itu secara langsung menembus segel besar lima elemen Peti mati perunggu itu bergetar lebih hebat lagi Dunia es! Teriakan halus terdengar, dan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar Segera, peti mati perunggu yang bergetar itu disegel dalam es Tidak hanya itu, ruang di sekitarnya pun tertutup salju Berubah menjadi dunia es dan salju Seorang tetua dari istana bulan mulai bergerak Namun, semua orang tidak santai dan tetap menoleh Benar saja, di saat berikutnya, dunia es dan salju mencair dengan cepat Berubah menjadi genangan air yang tak terhitung jumlahnya yang tenggelam ke dalam tanah dan menghilang Peti mati perunggu itu masih bergetar semakin hebat Jangan ragu, cepat bergerak Kata sesepuh keluarga Ye dengan dingin Orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Goyah juga berteriak dengan dingin Dalam sekejap, semua orang di sekitar bergerak Langit penuh cahaya mengembun, mencoba menutup peti mati perunggu di bawah Namun, sebelum mereka sempat bergerak, peti mati perunggu di depan mereka retak terbuka Berengsek, itu terbuka, semua orang gemetar dan hampir jatuh dari langit Mereka tidak menyangka peti mati itu akan terbuka begitu tiba-tiba Mungkinkah mayat di dalamnya telah bermutasi? Orang-orang ini memiliki kulit dan rambut 2526 Suara mendesing Ketika peti mati perunggu itu setengah terbuka, sebuah tangan pucat meraih ujungnya Kemudian, sesosok tubuh duduk Retakan, retakan Sosok umu itu keluar dari peti mati dan melayang di udara Apa itu? Semua orang tercengang Mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok itu Tepatnya, itu bukanlah manusia Itu sangat aneh Itu sangat mirip dengan boneka sebelumnya Ia memiliki tubuh manusia, tetapi tubuhnya ditutupi sisik Ada ekor di belakangnya yang terlihat seperti ekor ular Namun, ekornya berbeda Ekor ular itu sangat halus, tetapi ekornya ditutupi duri yang beracun Saat ia bergoyang, ia dengan mudah menghancurkan kehampaan Monster, monster Semua orang terkejut Mereka tidak menyangka bahwa yang keluar dari peti mati perunggu itu bukanlah manusia Melainkan monster, monster Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang Mereka pernah menemui berbagai hal aneh sebelumnya Mereka bahkan telah bertemu dengan kepala 99 raja tak terkalahkan Namun, orang-orang sebelumnya semuanya manusia Mereka sama sekali tidak terlihat seperti monster Namun, salah satu peti mati biduk yang muncul sekarang adalah monster-monster Apa yang sedang terjadi? Apakah enam binatang iblis lainnya juga demikian? Mereka tidak tahu Mereka tidak bisa melawan salah satu dari mereka Itu karena monster dengan sisik ungu dan ekor ungu di depannya melayang di udara Dua api putih tiba-tiba muncul di rongga matanya Menyerang Ledakan 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 Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerang Berubah menjadi langit penuh energi yang menebas teknik tinju Dalam sekejap, sosok ungu itu terselubung Cahaya meledak, pedang ki dan cahaya pedang menyala Ruang di depan mereka meledak dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan Ini bagus Apakah itu hancur? Semua orang menghela nafas lega Meskipun pihak lain telah keluar, ia pasti tidak dapat menahan serangan begitu banyak orang Meneguk Meneguk Tiba-tiba, cahaya ungu muncul di langit Itu seperti pedang surgawi yang membelah langit Ledakan Energinya juga diputus Sepasang tangan ungu menghancurkan segalanya Siluet ungu keluar dari dalam Suara mendesing Suara mendesing Itu tidak terluka Bagaimana mungkin? Sial? Apakah itu masih manusia? Berapa level yang telah dicapai mayat ini? Semua orang tercengang Binatang ungu mengerikan itu tidak menerima kerusakan sama sekali Yang lebih menakutkan lagi adalah itu Beberapa mulut besar berwarna ungu tumbuh dari tubuh pihak lain Dengan cepat menyerap energi di sekitarnya seolah-olah mereka sedang menikmati makanan lesat Tidak bagus, dia akan menyerang Ledakan Telapak tangan ungu menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menghantam ke arah mereka Seolah-olah seratus ribu gunung menekan mereka Dengan suara gemuruh yang keras, banyak orang terpaksa mundur, dan energi kekerasan di langit juga terkoyak Berengsek, dia sebenarnya sangat kuat Dari kelihatannya, kekuatannya telah melampaui kekuatan yang maha kuasa yang tiada taranya Orang-orang ini ketakutan Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu Terlebih lagi, dari kelihatannya Mayat yang telah mati selama puluhan ribu tahun telah bermutasi dan hidup kembali Manusia bodoh, beraninya kau masuk tanpa izin ke dalam makam orang suci ras iblis Kalian semua harus mati Suara dingin dan tanpa emosi bergema di antara langit dan bumi Makam kuno Dimensein Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menjadi orang suci dari ras iblis? Ini jelas merupakan makam orang suci ras manusia kita Semua seniman bela diri dari tanah suci dan sekte besar tercengang Lin Suan juga mengerutkan kening Karena dari tanda-tanda sebelumnya, semua metode adalah milik ras manusia Entah itu pola dao atau harta karunnya, ke-99 kepala itu semuanya milik ras manusia Ini jelas merupakan makam orang suci dari ras manusia Tapi sekarang, peti mati biduk telah muncul, dan mayat di dalamnya hidup kembali Sebenarnya diklaim bahwa ini adalah makam ras iblis Mustahil Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang Terlebih lagi, semakin banyak orang yang bingung Mayat ini telah berada di sini selama puluhan ribu tahun Bagaimana bisa hidup kembali? Itu terlalu tidak normal Mereka tidak tahu alasannya, tetapi jika dipikir-pikir, itu mirip dengan tentara Yin Itu bukanlah kebangkitan yang sesungguhnya Yang keluar dari peti mati perunggu itu sudah sangat kuat Jika enam peti mati perunggu lainnya keluar, bukankah mereka akan mampu mengalahkan semua orang? Tidak, mereka harus segera membunuhnya Dan hentikan dia Mengapa kita tidak lari? Segala jenis diskusi dapat didengar Mata banyak orang berkedip saat mereka menatap peti mati perunggu itu Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati perunggu itu Mereka merasa perlu dilakukan penyelidikan Di belakang mereka, orang-orang istana Raja Iblis sangat gembira Tadi sangat menyenangkan Akhirnya, seseorang dari Diman Rache muncul Sudah ku bilang, ini adalah makam orang suci ras Iblis kita Manusia tercela itu tidak mempercayaiku Sekarang, mereka tahu betapa kuatnya kita Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita naik dan bertemu dengan mayat yang kuat dan membunuh manusia ini bersama-sama? Seorang ahli menyuarakan pendapatnya Namun, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya Apakah Anda ingin menjadi sasaran kritik publik? Apakah kamu pikir kamu bisa memusnahkan semua manusia? Jika salah satu dari mereka keluar Semua tanah suci dan sekte besar di dunia akan menyerang istana Raja Iblis Apa menurutmu istana Raja Iblis bisa bertahan? Jika Saint Pisik mati di sini Saya khawatir keluarga Ye di luar akan membawa senjata ekstrim untuk menyerang Mendengar tentang senjata ekstrim, para ahli istana Raja Iblis gemetar dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka Apa yang harus kita lakukan? Yang lain bertanya Mata Huo Tiandu berkedip Huff, kita bisa tetap di sini dan menonton Biarkan mereka saling membunuh Orang-orang di istana Raja Iblis tidak bergerak maju Sebaliknya, mereka mundur ke pojok Saat ini, tidak ada yang memperhatikan mereka Lagi pula, semua prajurit tanah suci menatap sosok ungu di depan mereka seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar Orang-orang di depan mereka juga sedang berdiskusi Ayo berjuang, kita harus menyingkirkan binatang Iblis ini Kalau tidak, kita tidak akan bisa maju Istana Lima Elemen Tanah Suci Sembilan Surga Dan Orang Suci Seribu Guntur tampak murung Mereka ingin membalas dendam Tetapi mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi Mereka mengertakan gigi dan menatap Lin Suan Lin Suan mendengus Mengapa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Saya tidak keberatan bermain dengan kalian Saat dia berbicara, boneka kelas atas di sekitarnya berkedip dengan tanda misterius Dan membentuk kekuatan yang kuat yang mengintimidasi semua orang Brengsek, bocah, tunggu saja Aku tidak akan melepaskan kalian Orang-orang dari tiga tanah suci mengertakan gigi dan tidak terus menyerang Dibandingkan dengan Lin Suan, binatang Iblis ungu di depan mereka adalah ancaman yang lebih besar Huff, Lin Suan mencibir Penatuali melambaikan tangannya dan menyimpan boneka kelas atas Ini adalah kartu truf yang tidak bisa digunakan terlalu lama Dia hanya akan menggunakannya pada saat bahaya Melihat pemandangan ini Empat simbol tanah suci Sekte Yin Yang, keluarga Tuoba Dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi muram Awalnya, mereka ingin membiarkan pihak lain memimpin Dan menggunakan boneka ini untuk membunuh binatang Iblis ungu itu Mereka ingin menghabiskan kartu andalan Istana Abadi Namun, mereka tidak menyangka orang-orang di Istana Abadi akan begitu tegas dan membuang kartu truf mereka dalam sekejap Huff Seorang ahli muda dari keluarga Tuoba tidak menyerah dan mendengus Rekan kultifator, mengapa Anda menyimpannya? Boneka kelas atas ini tidak memiliki kehidupan dan tidak dapat merasakan sakit Apalagi mereka sangat kuat Mereka adalah yang paling cocok untuk menghadapi binatang Iblis ungu 2527 Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menoleh untuk melihat Wajah orang-orang dari Istana Abadi berubah Lin Suan mendengus dingin, menjentikkan jarinya, dan gelombang pedang terbang Langsung membunuh pembangkit tenaga listrik muda yang berbicara Berengsek, apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang dari keluarga Tuoba meraum dengan ganas Mereka tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang mereka Terlebih lagi, itu merupakan pukulan fatal sejak awal Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali Beri aku alasan untuk melindungimu Lin Suan bertanya dengan dingin Mendengar ini, semua orang terdiam dan tidak berbicara Benar, ketika Istana Abadi dikepung dan dibunuh Mereka tidak maju membantu Sekarang mereka ingin pihak lain melindungi mereka Bagaimana mungkin? Brengsek, kita semua manusia Sekarang kita menghadapi ras Iblis Secara alami kita harus bersatu melawan musuh bersama Orang-orang dari keluarga Tuoba ingin menggunakan kebenaran dan akal sehat Untuk menekan pihak lain Setelah Lin Suan mendengar ini Dia mencibir dengan jijik Apakah kalian semua manusia? Di mataku, kamu bukan manusia Kalian hanyalah sekelompok binatang Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyatakan bahwa Anda semua adalah manusia? Anda Orang-orang dari keluarga Tuoba sangat marah hingga mereka muntah darah Mereka adalah keluarga pencari roh yang bermartabat Mendominasi suatu wilayah Ketika tempat suci utama melihatnya Mereka harus bersikap sopan Namun kini, ada yang justru memarahi mereka di depan umum Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Mereka harus membunuh mereka Anak ini terlalu sombong Nak, berlutut dan bersujud Raungan marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar Tubuh Lin Suan meletus dengan cahaya pedang yang tak ada habisnya Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu Begitu cahaya pedang muncul Ia menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi Menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa Brengsek, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi Pedang Ki ini sangat menakutkan Tidak heran dia bisa membunuh ketiga orang suci itu Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya Mungkinkah anak ini juga berhasil menerobos Seruan terdengar satu demi satu Pada saat ini, mata orang suci Al-Kait itu berkedip-kedip Wajah Raja Kembar Zongzu tampak garang Ye Wudao tersenyum Seperti yang diharapkan dari saudara Lin Dia tidak mengecewakannya Wu Hua juga melantunkan Amitaba Dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman Baik dia dan Lin Suan telah memperoleh kuali perunggu kecil Di dalam kuali kecil, dia mendapat peluang besar Kalau dipikir-pikir, Lin Suan seharusnya sama Manusia bodoh, sampai sekarang pun kalian masih saling membunuh Pergi ke neraka Suara dingin Raja Monster Ungu terdengar sekali lagi Telapak tangannya menutupi langit dan menutupi bumi Menyapu ke segala arah Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi pelindung Melindungi kedamaian makam kuno ini Dan memburu semua orang luar Menghindar dengan cepat Melihat serangan ini Para seniman bela diri tanah suci sangat ketakutan Hingga kulit kepala mereka mati rasa Mereka melarikan diri seperti orang gila Peng Kekosongan itu terbuka Dan sebuah lubang hitam besar muncul Energi tanpa batas melonjak dan menyebar ke segala arah Banyak orang muntah darah dan terlempar Ledakan Namun, para ahli dari berbagai tanah suci juga mulai bergerak Lift Daodenir meraung Dan cahaya kemasan muncul darinya Membuatnya tampak seperti matahari kemasan Lalu dia mengulurkan tangannya Mengeluarkan tanda segel besar Weng Di tubuh Al-Kaitsein Hantu Dewa dan Iblis memenuhi langit Di atas kepalanya Bola cahaya suci mengembun dan terbang dengan cepat Membunuh Raja Kembar jalan tengah meraung Ki Iblis dan cahaya Buddha berkedip-kedip Aneh dan menakutkan Selain mereka, para orang suci dan orang suci lainnya juga mulai bergerak Para murid muda bukanlah satu-satunya Para tetua yang kuat dan fosil hidup juga mulai bergerak Weng Lin Suan mengelilinginya Di bawah kendalinya, lima bentuk pedang Ki juga terbang ke depan Bunga terbang Murong King Cheng melambaikan tangannya Dan kelopak bunga memenuhi langit Membentuk pedang cahaya besar yang menebas dari langit Ki Ungu dari timur Wajah Sen Jingkyu dingin Dan tangannya yang seperti batu giyok terus melambai Ki Ungu melayang di langit Membawa serta kekuatan ilahi tertinggi Ketika orang-orang ini menyerang bersama-sama Sungguh menakutkan Tidak ada yang bisa menolak mereka Tidak peduli seberapa kuat Raja Monster Ungu Dia tetap dipaksa mundur Itu hebat Dia bukannya tak terkalahkan Melihat pemandangan ini Semua orang sangat gembira Dan kepercayaan diri mereka meningkat Jika mereka bergabung Mereka mungkin bisa membunuhnya Mengaum Raja Monster Ungu dipaksa mundur Dan dia menjadi marah Api putih berkedip di matanya Dan kekuatan misterius yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya Menyapu ke segala arah Serangan dari para elit dari berbagai tanah suci Semuanya terlempar atau menghilang ke dalam lubang hitam Cepat, bentuk formasi Sesepuh dan orang suci ini mungkin mampu menahan serangan yang begitu kejam Namun para pejuang muda itu tidak dapat menahannya Banyak dari mereka yang langsung hancur berkeping-keping Oleh karena itu Para tetua buru-buru meminta para murid muda Untuk membentuk formasi yang kuat untuk melawan Seperti yang diharapkan Fondasi dari berbagai tanah suci sangat menakutkan Para murid muda membentuk formasi Dan kekuatannya berlipat ganda Ia bisa menahan serangan energi yang memenuhi langit Sialan manusia Kamu membuatku marah Aku akan membunuh kalian semua Suara raja monster ungu terdengar dingin Weng Tubuhnya membesar Dan dia berubah menjadi monster king tak tertandingi yang sebesar gunung ungu Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus Tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu Dan berkedip-kedip tak tertandingi Pola Dao Itu adalah pola Dao Berengsek Dia telah dimurnikan Para tetua keluarga Ye, keluarga Gu, dan klan kuno lainnya berteriak Para elit dari berbagai dinasti kekaisaran juga menyipitkan mata Tidak baik, mundur Mereka mundur dengan gila-gilaan Namun, semuanya sudah terlambat Tinju ungu merobek kehampaan Energi mengerikan mengalir menuju Lin Suan dan yang lainnya Lin Suan dan yang lainnya merasakan bahaya besar Langit dipenuhi dengan pedang Ki Dia dengan panik mengaktifkan jiwa pedang naga besar Dan itu meledak hingga ekstrim Pertahanan Lin Suan bukanlah yang terkuat Tapi kekuatan serangannya kuat Dia menggunakan serangan sebagai pertahanan Dan menghancurkan semua energi yang mengalir ke arahnya Dia menghindari serangan fatal itu Tetapi guncangan energi susulan masih membuatnya terlempar ke belakang Darahnya mendidih Orang-orang di istana abadi aman Karena ketiga tetua telah menggunakan kartu truf mereka Para orang suci dan ahli lainnya juga menunjukkan kartu as mereka satu demi satu Replika kuali pola naga dan pedang emas semuanya terbang keluar Di sisi murong kinceng, bunga teratai besar melilit mereka Di sisi senjing kiu, awan umu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya Membuatnya tampak seperti peri Meskipun orang-orang ini juga menggunakan kartu truf mereka Mereka semua dipukul mundur Serangan mereka juga hancur Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya Banyak dari mereka yang masih muntah seteguk darah Formasi yang dibentuk oleh para murid muda hancur berkeping-keping dalam sekejap Banyak dari mereka yang langsung terlempar menjadi kabut berdarah karena pukulan tersebut Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Mereka yang masih hidup sangat ketakutan Wajah para tetua muram Lin Suan juga mengerutkan kening dan bertanya Apakah kamu mengatakan bahwa cahaya yang berkedip di tubuh Raja Iblis Bejat adalah pola dao? Mungkinkah dia seorang suci? Dia terlalu kaget Dia sekarang tahu bahwa pola dao hanya dapat dibentuk oleh orang suci Mereka yang berada di bawah sein tidak dapat membentuknya sama sekali Mereka hanya bisa mengamati Namun, pola dao muncul di tubuh Raja Iblis Ungu Dan ada lebih dari satu Ada delapan pola dao yang padat 2528 Ini terlalu mengerikan Jika ini benar-benar mayat seorang sein Maka tak seorang pun dari mereka akan mampu menghentikannya Lebih baik memikirkan cara untuk melarikan diri secepat mungkin Tidak, bukan itu Ketua Istana, ini bukanlah mayat seorang suci Pola dao di tubuhnya mungkin diukir oleh orang lain Berukir Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Lin Suan terkejut Tiba-tiba, pupil matanya mengecil Maksudmu, ada sein yang mengukirnya Mengapa seorang sein mengukir pola dao pada Raja Iblis ini? Apakah itu hanya untuk melindunginya? Benar, itu seharusnya untuk melindunginya Kata Penatuali Dengan mayat yang begitu kuat menjaganya Bahkan jika raja yang tak terkalahkan datang Dia mungkin tidak akan bisa mencuri benda terakhir Mungkinkah ada harta karun yang mengejutkan di makam kuno orang suci? Sing Tian mengerutkan kening Mata naga merah berbinar Apakah menurut Anda itu adalah warisan orang suci? Mendengar ini, jantung semua orang berdebar kencang Warisan orang suci Itulah inti dari pembelajaran seumur hidup orang suci itu Jika tidak terjadi kecelakaan Siapapun yang bisa mendapatkannya akan bisa tumbuh menjadi raja yang tak terkalahkan Atau jika mereka beruntung Mereka mungkin menjadi orang suci berikutnya Hal ini membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat Itu jauh lebih berharga daripada harta karun surgawi atau harta karun duniawi manapun Namun tak lama kemudian, dia tersenyum pahit Bahkan jika memang ada warisan orang suci, lalu kenapa? Dengan situasi saat ini, mereka tidak bisa menolak sama sekali Terlebih lagi, ini hanyalah salah satu peti mati perunggu Jika kenamnya keluar bersama-sama, tidak ada yang bisa menolak Sekarang, mereka harus memikirkan cara untuk melarikan diri Tidak hanya Lin Suan dan yang lainnya yang menebak demikian Tetapi seniman bela diri tanah suci lainnya juga berdiskusi Mereka juga menebak bahwa ada kemungkinan bahwa ada warisan orang suci Orang-orang istana Raja Iblis dikejauhan bahkan lebih bersemangat Mereka lah yang paling cocok untuk mengolah warisan Dimensein Bagaimanapun juga, meskipun mereka setengah iblis, darah iblis mengalir di tubuh mereka Beberapa dari mereka bahkan adalah mutan Tradisi Dimensein sangat penting bagi mereka Jika mereka bisa mendapatkannya, akan ada Dimensein yang masih hidup di istana Raja Iblis Kalau begitu, kekuatan istana Raja Iblis akan mengalami perubahan yang mengejutkan Tidak, mereka harus mendapatkan warisan terakhir dari makam kuno orang suci ini Orang-orang di istana Raja Iblis mengepalkan tangan mereka Huo Tiandu bahkan lebih bersemangat lagi Bunuh, mereka harus membunuhnya Berbagai tanah suci dibahas, dia menyerang lagi Para tetua keluarga Ye mulai bergerak Liv Daodenir bahkan lebih kuat dari Yang Ki Dan saat dia melakukannya, sebuah domen emas bermunculan di sekelilingnya Cahaya keemasan tak berujung menyelimuti seluruh langit Weng Doa Faring Light Saint mendorong replika Dragon Pattern Cauldron Para tetua tanah suci cahaya goyah di belakangnya bersatu Dan menuangkan seluruh energi mereka ke dalam kuali pola naga Weng Kuali pola naga imitasi terus bertambah besar, menghancurkan kehampaan Kedua naga di atasnya tampak hidup Energi yang menghancurkan bumi mengalir deras Kekaisaran Xia Yang Agung Pangeran dari dinasti Xia Besar juga memegang pedang emasnya Langit dipenuhi dengan pedang emas, dan pedang itu menebas dari langit Tanah Suci Taik Suan Seorang pria muda mengulurkan telapak tangannya Di tengah telapak tangannya, ada 99 bintang yang berputar-putar Itu sangat misterius, seolah-olah itu adalah alam semesta Pada saat ini, semua orang menyerang dengan liar Terlebih lagi, kali ini, orang-orang itu menggunakan kartu truf mereka yang paling kuat Penatua Wang, Penatua Liu, mohon lindungi murid-murid kami Kalian semua, ikuti saya dan serang Lin Suan menginstruksikan Dia tidak memerintahkan semua orang untuk menyerang Dia menahan diri karena dia takut orang-orang di Istana Lima Elemen akan tiba-tiba membunuhnya Dengan dua orang tua yang menjaga, murid-murid muda lainnya mundur ke belakang Lin Suan, Naga Merah, Xing Tian, Elder Li, dan Peacock menyerang bersama Manusia terkutuk, pergilah ke neraka Di depan, Raja Iblis Ungu meraung Delapan pola dao di tubuhnya berkedip dengan cepat Wang Delapan pola dao terbang dan bersinar terang, membentuk diagram dao di langit Itu menekan Diagram dao sangat kabur, tapi seperti batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia Segala sesuatu yang bertabrakan dengannya berubah menjadi debu Tidak ada yang bisa menghentikannya Memotong Pangeran dari dinasti sia besar meraung Pedang emas menebas diagram dao, mengeluarkan suara dentang Kemudian, pedang emas itu terlempar Di kuali pola naga imitasi, kedua naga itu meraung dan berubah menjadi dua bayangan naga yang melesat Mereka bentrok dengan diagram dao Namun tak lama kemudian, mereka juga dihancurkan Pedang kilin Suan bertabrakan dengannya dan juga terlempar Tidak hanya itu, tidak ada yang bisa menghentikannya Cahaya pedang, pedang ki, kekuatan spasial, lautan api, angin, api, kilat Singkatnya, semua jenis energi tidak berguna di hadapan dao Peng 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 Semua orang dikirim terbang lagi Banyak orang muntah darah Beberapa tubuh mereka bahkan retak Beberapa tetua yang tidak beruntung terkena diagram dao Tubuh mereka roboh dan tidak bisa berkumpul kembali Mengerikan sekali Jejak energi diagram dao sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada ataranya Semua orang gemetar ketakutan Lin Suan juga mundur Dia mengerutkan kening Musuhnya sangat kuat Mengapa orang-orang ini tidak mundur? Di sampingnya, Sing Tian menjelaskan Tuan muda, tidak sesederhana itu Fondasi dari berbagai tanah suci sangat kuat Mereka mungkin memiliki banyak kartu truf yang belum mereka gunakan Belum lagi, Immortal Palace juga memiliki banyak kartu truf yang belum kita gunakan Kami belum menggunakannya Lin Suan terkejut Lupakan istana abadi mereka untuk saat ini Istana abadi mereka terpelihara dengan sempurna Selain mereka, yang lebih lemah lainnya semuanya mundur dari medan perang Oleh karena itu, tidak ada korban jiwa untuk saat ini Namun, banyak jenius dari negeri suci lainnya telah terbunuh Apakah tanah suci masih belum menggunakan semua kartu asnya? Harus dikatakan bahwa sekte tanah suci sangat sabar Weng Saat mereka sedang berdiskusi, aliran cahaya hijau tiba-tiba menembus kehampaan di kejauhan Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah Semua orang melihat ke atas dengan panik Sial, kekuatan macam apa itu? Mereka semua gemetar tak terkendali Bahkan Shen Jingkyu, Murong King Cheng, Yewudao, dan Wuhua Yang memiliki garis keturunan teratas, terkejut Suara mendesing Suara yang menggemparkan bumi terdengar Peti mati perunggu tempat iblis ungu merangkak keluar, pecah menjadi dua Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut Mengapa seseorang menyerang peti mati perunggu itu? Mungkinkah mereka menemukan petunjuk? Mereka bingung Lampu hijau menyala di langit dan menghilang Ah! Monster King ungu menjerit nyaring Berengsek Kekuatannya melemah, dan pola dao di tubuhnya dengan cepat meredup Seolah-olah akan menghilang kapan saja Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget Apakah iblis ungu itu akan dibunuh hanya dengan menghancurkan peti matinya? Mungkinkah peti mati itu adalah kuncinya? Semua orang tercengang Siapa yang begitu kuat? Bahkan para master aray yang kuat di tanah suci mereka tidak menyadari kelemahan ini Iblis ungu itu juga tidak mau Ia menoleh, dan api putih melonjak ke rongga matanya saat ia menatap kekejauhan 2529 Sialan, kamu bukan manusia Semua orang mengikuti pandangannya Jantung mereka berdebar kencang Istana Kekaisaran Iblis Itu adalah orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis Ya Tuhan, itu sebenarnya Istana Kekaisaran Iblis Semua orang menyadari Orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis adalah setengah iblis Dan darah ras iblis mengalir di tubuh mereka Tidak heran mereka bisa menemukan kekurangan pihak lain Namun, siapa yang baru saja menyerang? Lampu hijau apa itu? Apakah itu kartu truf mereka? Orang-orang ini tidak mengetahuinya Ada juga satu hal yang membuat mereka bingung Orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis mengatakan bahwa ini adalah makam kuno seorang suci iblis saat mereka masuk Awalnya mereka tidak percaya Sekarang, mereka ragu Mungkinkah Istana Kekaisaran Iblis tahu lebih banyak daripada mereka? Untuk sesaat, semua orang memandang Istana Kekaisaran Iblis dengan ekspresi tidak ramah Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu hanyalah tanah suci Ada banyak tempat suci di sini Jika mereka bergabung, mereka mungkin bisa menjatuhkan pihak lain Huff Melihat tatapan dari tempat suci, Huo Tiandu mendengus dingin Sebuah manik ungu keluar dari tubuhnya, memancarkan Ki Iblis yang kuat Ki Iblis yang dipancarkan membuat para pejuang di tempat suci mengerutkan kening Tentu saja, ada juga orang suci yang mencipir Bukankah itu hanya kartu truf? Mereka juga punya Namun, tak lama kemudian, orang-orang kudus ini tercengang dan mulai gemetar tak terkendali Selain Huo Tiandu, seorang wanita cantik keluar Lampu hijau berkedip di tubuhnya Begitu aura lampu hijau muncul, seolah membawa tekanan tertinggi Membuat orang ingin berlutut dan memujanya Brengsek! Aura macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ekspresi para tetua tempat suci juga berubah drastis Dan wajah mereka dipenuhi ketakutan Mungkinkah itu harta karun orang suci? Aura ini terlalu menakutkan Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa lampu hijau inilah yang secara langsung menghancurkan peti mati perunggu tadi Bum-bum-bum Sementara para prajurit di tempat suci berseru, Raja Iblis Ungu di depan juga meraum dengan marah Pola dao di tubuhnya akhirnya hilang sama sekali Tubuhnya pun perlahan menyusut, dan akhirnya kembali normal Api putih di rongga matanya menghilang Seluruh tubuhnya menjadi mayat lagi Ini bagus, itu rusak Ketika para prajurit di tempat suci melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut Orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis juga menghela nafas lega Mereka memandang Yan Ruyu dan juga sangat gugup Sejujurnya, belum lagi manusia-manusia itu, bahkan mereka pun tidak tahu apa itu cahaya cian di tubuh Yan Ruyu Menyerang, ambil kembali peti mati perunggu itu Perintah Yan Ruyu Huo Tiandu juga berteriak dengan dingin Para ahli di pihak Istana Raja Iblis semuanya menyerang Tidak baik, hentikan mereka Meskipun tempat suci masih belum mengetahui apa yang ada di dalam peti mati tersebut, mereka tetap tidak mengetahuinya Tapi ketika dia melihat orang-orang dari Istana Kekaisaran Iblis bergerak Para tetua itu juga meraung marah dan menyerang satu demi satu Untuk sesaat, segala macam cahaya berkelebat di langit, berjuang hingga langit runtuh dan bumi retak Peti mati perunggu di bawah sekali lagi dihancurkan oleh energi kekerasan ini Peti mati besar itu hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping Suara mendesing Salah satu ahli dari dinasti angin, Dewa, melihat dan berteriak ketakutan Pola Dao Ada pola Dao yang terukir di atasnya Apa, pola Dao? Mungkinkah pola Dao di tubuh Raja Iblis berasal dari peti mati? Mereka telah melihat betapa menakutkannya pola Dao Jadi sekarang, mereka menyerang dengan panik Untuk sesaat, semua orang dengan gila-gilaan menyambar Suara mendesing Lin Suan mengulurkan telapak tangannya Dan Azure Dragon Palem berputar dan bersiul Dia langsung mengambil tiga potong dan menyeretnya kembali Sialan, letakkan mereka Seorang ahli dari keluarga Namung meraung Tapi dia terlempar karena tamparan Sing Tian Di sisi lain, Yeu Dao sangat kuat dan juga memperoleh beberapa bagian Pangeran dinasti Xia Besar, Wu Hua, dan yang lainnya juga menyerang Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu juga memperoleh beberapa potong Di langit, jumlah pecahan peti mati berkurang Dan semua orang bertarung lebih sengit Pada saat ini, suara gemetar logam terdengar Dan langsung menyebar ke seluruh lingkungan Orang-orang ini gemetar dan hampir jatuh dari langit Mereka berhenti berkelahi dan menoleh ke bawah dengan bingung Di bawah, peti mati perunggu bergetar dengan cepat Tidak baik, sesuatu keluar lagi, semua orang ketakutan Yang keluar sebelumnya sudah membuat mereka takut Itu membunuh banyak murid mereka Jika bukan karena wanita misterius dari Istana Raja Iblis Kerugian mereka mungkin akan lebih serius Cepat dan serang Hancurkan peti mati perunggu itu Mereka sudah menduga bahwa peti mati perunggu itu adalah kelemahan mayat itu Selama mereka bisa menghancurkannya Mayat di dalamnya tidak akan bisa hidup kembali Membunuh Para ahli dari Tanah Suci menyerang dan dengan cepat menyerang Peti mati perunggu yang bergetar di bawah Ledakan, ledakan Setelah serangkaian serangan, mereka tercengang Mereka menemukan bahwa peti mati perunggu itu masih utuh Dan tidak ada satupun retakan di atasnya Orang-orang dari Istana Raja Iblis juga mengerutkan kening Mereka menyerang, tapi juga tidak efektif Oleh karena itu, mereka memandang Yan Ruyu Yan Ruyu mengerutkan kening, dan lampu hijau di tubuhnya mekar lagi Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan hendak menyerang Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari peti mati perunggu di bawah Jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan membunuhmu Mendengar suara ini, Yan Ruyu mengerutkan kening Dia menurunkan tangannya dan tidak menyerang lagi Sebaliknya, dia berbalik dan berkata, ayo pergi Dia terbang lurus ke depan Mata Huo Tiandu berkedip saat dia mengertakkan gigi dan meraung, ikuti Orang-orang dari istana Raja Iblis pergi Meskipun mereka tidak tahu kemana arah jalan itu Mereka tidak tinggal di sana Suara dingin yang mereka dengar sebelumnya dipenuhi dengan niat membunuh Dan aura Iblis kental yang tidak dapat mereka tolak Mereka tahu bahwa ini juga merupakan Raja Iblis yang kuat Itu bahkan lebih mengerikan dari Raja Iblis sebelumnya Prajurit yang tersisa di tanah suci terkejut Mereka tidak menyangka akan terdengar suara dari peti mati perunggu sebelum dibuka Terlebih lagi, hal itu membuat takut orang-orang dari istana Raja Iblis Fenomena ini bahkan lebih aneh dari sebelumnya Mungkinkah yang ada di dalamnya bahkan lebih mengerikan Mereka mengertakkan gigi dan menyerang dengan ganas lagi Ledakan Peti mati perunggu di bawah bergetar Gelombang kekuatan menyapu seperti pedang surgawi Menebas ke segala arah Itu bertabrakan dengan energi Manusia yang sembrono, kalian semua bisa masuk neraka Tidak baik, mundur, itu terlalu kuat Di langit, kekuatan itu menyebabkan para prajurit di sekitarnya gemetar Mereka mundur dengan gila-gilaan Mereka segera pergi Seruan terdengar satu demi satu Para tetua dan pusat kekuatan di tanah suci telah membuat keputusan Mereka membiarkan para orang suci pergi bersama para murid muda Para tetua dan pembangkit tenaga listrik ini akan tinggal di sini dan bertarung Pergi Ye Udao berteriak dingin dan segera pergi Selain murid muda keluarga Ye, ada dua atau tiga pembangkit tenaga listrik yang menjaganya Sedangkan sisanya, mereka tetap tinggal 2530 Ye Udao memimpin murid-murid muda keluarga Ye ke langit dan terbang ke kejauhan Tanah suci cahaya goyah, tanah suci daoyi, istana bulan, dan tanah suci taik suan Semua tanah suci dan sekte melakukan hal yang sama Lin suan melakukan hal yang sama Hanya singtian yang tetap berada di sisi lin suan Ketiga tetua tetap tinggal Kakak suan Kakak lin suan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga membawa orang-orang ke sana Mereka berubah menjadi arus deras dan bergegas ke kejauhan Ledakan Begitu mereka pergi, energi yang menghancurkan bumi datang dari belakang Para pembudidaya muda yang pergi kembali Mereka melihat langit penuh cahaya yang membelah langit dan bumi Meski berada begitu jauh, mereka masih merasakan gelombang ketakutan dan gemetar Itu terlalu menakutkan Semua tetua ini telah menggunakan kartu truf mereka Itu sangat menakutkan Manusia bodoh, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu Suara yang lebih dingin terdengar Bayangan hitam menutupi langit dan bumi, melahap semua cahaya Setelah itu, raungan marah terdengar Bayangan hitam itu terus melahap semua yang ada di depannya dan sepertinya menyebar ke segala arah Melihat pemandangan ini, para kultifator muda merasa kulit kepala mereka mati rasa Mereka melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila Cepat pergi Lin Suan juga memimpin para penggarap istana abadi, Murong King Cheng, dan Kiwer Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit Mereka terbang dan terbang sekitar setengah hari Akhirnya, layar tipis muncul di depan mereka Suasananya sangat kabur Para kultifator muda yang melarikan diri semuanya berhenti Mereka melihat ke layar cahaya di depan mereka dan mengerutkan kening Mereka tidak bisa melewatinya Mereka diblokir Berengsek Raungan marah terdengar satu demi satu Para kultifator muda bahkan menggunakan kartu truf mereka dan menyerang ke depan Namun, mereka tetap tidak bisa membukanya Layar cahaya di depan mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir Jelas ada kekuatan pola Dao di dalamnya Mungkin bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak bisa membukanya Sial, tidak mungkin Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka kembali? Atau haruskah mereka menunggu di sini hingga pertempuran berakhir? Semua orang berdiskusi Banyak dari mereka memandang Yewudao, Wafering Light Sein, dan yang lainnya Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh para jenius terbaik ini Saudara Lin, bagaimana menurut Anda? Daun Dao Denir tidak menanggapi Sebaliknya, dia memandang Lin Suan Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan dan mengelilinginya Meskipun Aola itu besar, namun diselimuti oleh layar tipis Ada tanda Dao yang berkedip-kedip di layar cahaya Jelas, tidak ada tempat untuk lari Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit Ada langit-langit yang tinggi di langit Langit-langitnya dihiasi matahari, bulan, dan bintang Itu seperti alam semesta Dari kelihatannya, itu adalah formasi yang sangat menakutkan Kalau dipikir-pikir, akan sulit untuk memecahkannya Tanahnya juga dipenuhi pola berurat Namun, Lin Suan mengerutkan kening Kali ini, melalui mata ilahi rahasia surgawi Dia menemukan bahwa sepertinya ada terowongan di bawah tanah Serang ke bawah Lin Suan menunjuk ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam Serang ke bawah Semua orang tercengang Lelucon macam apa ini? Ada juga rune formasi di bawah Itu benar, biarpun dia bisa menembus tanah Lalu kenapa? Karena tidak ada jalan di bawah Kenapa aku tidak menyerang dari atas saja? Banyak orang menggelengkan kepala Tidak percaya bahwa Lin Suan benar Namun, Liv Dao Denir dan Flowerless mengangguk Baiklah, ayo serang dari bawah Kami juga akan membantu Sen Jingkyu dan Murong King Cheng juga melangkah maju Pada saat yang sama, mereka menyerukan seniman bela diri Dari sekte masing-masing untuk menyerang bersama Brengsek Bagaimana Liv Dao Denir dan yang lainnya bisa mempercayai anak itu? Orang-orang dari dinasti Taiyi, Istana Lima Elemen, Sekte Yin Yang, dan keluarga Tuoba mengertakkan gigi Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Lin Suan Jadi tentu saja, mereka tidak ingin mendengarkan Lin Suan Namun, bahkan Liv Dao Denir dan yang lainnya menyerang ke bawah Tidak ada gunanya mereka menolak Huff, mari kita lihat apa yang ada di bawah sana Seniman bela diri dari Istana Lima Elemen Kaisar Ilahi Sembilan Cakrawala Dan Tanah Suci Guntur Segudang Mendengus Mereka tidak menyerang karena Lin Suan telah membunuh putra suci mereka Mengapa mereka membantunya saat ini? Liv Dao Denir melirik mereka dan berkata dengan dingin Jika Anda tidak ingin bertarung, enyahlah Tempat ini tidak menghasilkan sampah Anda Mereka sangat marah hingga muntah darah dan gemetar Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan Lawan mereka adalah tubuh suci Mereka tidak bisa mengalahkannya Mereka hanya bisa menyerang bersama-sama dengan wajah gelap Murid-murid muda ini semuanya jenius Dan putra dan putri suci mereka membukakan jalan bagi mereka Sialan, dia terlalu kuat Kita tidak bisa membukanya Orang-orang ini terkejut Mereka memiliki begitu banyak orang dan kekuatan yang begitu kuat Tetapi mereka tidak dapat meledakkannya Lin Suan mengerutkan kening Itu tidak benar Apakah mereka dari Istana Kekaisaran Iblis? Mengapa mereka tidak ada di sini? Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa masih banyak orang dari Tanah Suci dan Sekte yang belum datang Sepertinya mereka menuju ke arah yang berbeda dari kita Bagaimana dengan ini? Mari kita pancing mereka semua ke sini dan kumpulkan kekuatan semua orang untuk meledakkannya Baiklah Mendengar ini, Liv Daodenir mengangkat telapak tangannya Dan cahaya kemasan meledak dan menyapu ke segala arah Benar saja, ketika para seniman bela diri dari arah lain melihat pemandangan ini Mereka semua menoleh Itu adalah tubuh suci keluarga Ye Apa yang telah terjadi? Apakah ada pertempuran? Tidak, sepertinya itu adalah sinyal untuk pemanggilan Mari kita pergi ke sana dan melihatnya Seseorang berseru Para seniman bela diri di arah lain terbang ke arah cahaya kemasan Segera, semakin banyak orang berkumpul Suara mendesing Orang-orang dari Dataran Utara telah tiba Orang-orang dari Southern Ridge juga telah tiba Orang-orang dari Demon Imperial Palace juga telah tiba Semua orang berseru Benar saja, di kejauhan Huo Tiandu dan Yan Ruyu memimpin para ahli dari Istana Kekaisaran Iblis dan bergegas mendekat Wuji-Wuji Di langit, terdengar suara mencicit Dan kemudian, sesosok tubuh cantik turun dari langit Itu Putri Suci Yao Guang Semua orang berseru sambil menatap wajah cantik itu tanpa berkedip Orang-orang dari Tanah Suci Yao Guang menghela nafas lega Mereka tidak melihat Putri Suci sebelumnya dan mengira dia juga telah jatuh Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka secara alami merasa lega Bukankah itu Wai Ti? Sen Jingkyu melihat monyet seputih salju dipelukan Putri Suci Yao Guang dan segera berseru Morong King Cheng dan Lin Xuan juga melupakannya Crimson Dragon, sial, kenapa si kecil ini ada di sini? Putri Suci Yao Guang berjalan maju, ingin bertemu dengan Putra Suci Yao Guang Tapi saat ini, Wai Ti melompat dari pelukannya dan kembali ke bahu Lin Xuan Melompat dengan penuh semangat Apa? Semua orang tercengang, begitu pula Putri Suci Yao Guang Dia menoleh untuk melihat Lin Xuan dan memanggil dengan lembut Anak kecil, kemarilah Namun, Wai Ti mengabaikannya sama sekali Putri Suci Yao Guang mengeluarkan beberapa buah roh lagi, ingin menariknya Junior itu menggelengkan kepalanya Putri Suci Yao Guang mengerutkan kening, dan wajah orang-orang yang mengikutinya menjadi hitam Orang ini ingin pergi setelah makan sampai kenyang Bagaimana bisa ada hal yang bagus? Monyet sialan, kemarilah Seorang seniman bela diri meraung, namun Putri Suci Yao Guang melambaikan tangannya untuk menghentikannya Saat berikutnya, dia berjalan maju dengan langkah kaki yang berdenyut Tuan muda, bisakah Anda memindahkan monyet kecil Anda kepada saya? Aku sangat menyukainya Pertunjukan bagus akan datang Semua orang bersemangat Bahkan Putra Suci Yao Guang menoleh untuk melihat Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata Saya pikir kamu salah Wai Ti bukan hewan peliharaan, dia adalah rekan saya Di antara kami, tidak ada yang namanya perpindahan ke pemilikan Jika dia ingin mengikutimu, dia secara alami akan meninggalkanku Tapi sekarang sepertinya dia masih lebih memilih untuk tinggal bersamaku Jadi, jangan paksa dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!